Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mama Alta Pada video kali ini, aku ingin membagikan tips dan trik membuat kue cucur supaya tidak gagal Nah, buat teman-teman yang masih gagal dalam membuat kue cucur, wajib banget untuk simak video ini sampai habis ya Dan jangan di skip supaya tidak ketinggalan step by stepnya Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tips yang pertama adalah, gunakan bahan dengan kualitas yang bagus Jadi, usahakan dalam membuat kue itu memakai bahan-bahan yang bagus, tidak expired, dan tidak berbau apek Terlebih dalam menggunakan tepung beras Apabila tepung itu berbau apek, itu sangat mempengaruhi pada hasil akhir pembuatan kue cucur Tips yang kedua adalah, mencampurkan bahan cair ke dalam adonan dalam keadaan hangat suam kuku Jadi, ketika kita mencampurkan cairan gula yang sudah kita masak Pastikan saat dicampurkan ke dalam adonan tepung, itu dalam keadaan hangat suam kuku Supaya adonan itu tidak cepat matang atau mengumpal Dan juga itu yang menyebabkan kue cucur menjadi bantat Untuk tips yang ketiga adalah, keplok adonan secara manual ataupun menggunakan mixer Nah, mengeplok adonan pada kue cucur ini bertujuan untuk memasukkan udara ke dalam adonan Ini yang akan membuat kue cucur itu menjadi berserat atau bersarang Untuk cara keploknya sendiri, bisa dilakukan dengan dua cara Yaitu keplok secara manual menggunakan tangan ataupun juga bisa menggunakan mixer seperti yang saya contohkan Untuk mengeplok menggunakan tangan bisa dilakukan selama 30 menit Sedangkan mengeplok menggunakan mixer bisa dilakukan kurang lebih 5 menit Tips yang keempat adalah, istirahatkan adonan selama 1 hingga 2 jam dengan keadaan tertutup Setelah kita keplok adonan menggunakan tangan ataupun mixer Kita istirahatkan adonan selama 1 hingga 2 jam dalam keadaan tertutup bisa menggunakan plastik wrap Supaya adonan itu tidak kering Proses mengistirahatkan adonan ini bertujuan agar tepung itu menyerap semua cairan Sehingga adonan menjadi berat dan bisa membentuk serat ketika adonan cucur itu kita goreng Tips yang kelima, gunakan kombinasi tepung beras dan juga tepung terigu dalam proses pembuatan kue cucur Supaya dapat menghasilkan kue cucur yang mempunyai tekstur kenyal, empuk dan juga legit Tips yang ke tujuh, goreng kue cucur satu persatu dengan takaran minyak yang pas dan menggunakan wajan yang cekung Jadi pastikan saat kalian menggoreng kue cucur, takaran minyaknya itu tidak berlebihan sehingga mengakibatkan kue cucur itu terendam oleh minyak Untuk tips yang ke tujuh, masukkan adonan saat minyak sudah benar-benar panas Dengan menggunakan panas api yang tepat, bisa mempermudah munculnya serat dan juga terbentuknya topi pada kue cucur Tips yang terakhir di nomor delapan yaitu siram-siram kue cucur dengan minyak pada saat menggoreng Nah ini bertujuan untuk apa? Supaya proses pemenangannya itu merata, jadi kue cucurnya itu matang sempurna Baiklah teman-teman, itu tadi 8 tips dan trik cara membuat kue cucur yang bisa aku share untuk teman-teman Tips dan trik ini bisa kalian praktekin di rumah Selamat mencoba dan semoga berhasil Jika kalian ingin membuat kue cucur pandan seperti punya aku, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya Atau kalian bisa lihat di description box ya Baiklah, sampai disini dulu video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton